Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya Oke guys jadi di video kali ini tuh Video-video mainstream sih kayak Video-video yang lalu-lalu Yaitu video memberi makan guys Memberi makan ikan predator gue yang ada di Aquarium pembesaran ini guys Jadi bisa dilihat disini Dengan penghuni baru Dan penghuni yang sudah hilang Penghuni barunya itu siapa? Yaitu si gurame itu guys Coba yang tau deh, itu dia itu gurame apa sih? Gue masih bingung menyebutnya gurame Apa ya? Konsumsi takut salah Terus gurame sabah juga Kayaknya juga bukan gitu kan Dan disini gue mau kayak Mau kasih makan pake pellet dulu guys Jadi target gue kasih pellet tuh biar Si gurame ngemakan Terus Si colombian catfishnya tuh Apa ya? Dia biar kenyang duluan sama pellet Jadi pas gue kasih ikan cerah tuh Dia gak terlalu war-war-war-war-war-war Yang kayak paling rakus gitu Kayak si RTC kalau makan Tuh Si colombian catfish ini apa ya? Dia bener-bener gue rekomendasiin banget lah Buat lu pada Kayak miara ikan predator Gue rekomendasiin lu buat pada pelihara Colombian catfish Daripada Rattled catfish Asli Pertama dari pakan Pakan tuh dia mudah banget Terus air gue pernah miara Dia tuh tanpa filter loh gitu Dan gue gabung sama palmas Sama toman Dan dia bisa hidup guys Ya Kembali lagi Ke karakter ikan dan Kualitas air tetep harus dijaga sih Tapi gue cukup salut sih sama ketahanan tubuh dia Walaupun gak gue kasih filter kan Nah dan disini gue cepetin ya guys Karena disini tuh gue lagi proses ngebuka plastik Susah banget bukanya Jadi gue cepetin aja dari video ini Biar gak terlalu lama Hmm Insya Allah gak sampai 5 menit sih nih videonya Males gue upload video lama-lama gitu kan Kecuali dalam beberapa Apa ya Beberapa video yang pengen gue upload Dengan durasi yang cukup lama Pasti akan ada masanya gitu lah Tapi sekarang-sekarang ini kayak males aja gitu kan Males nunggunya loh Nih guys Jadi di video ini gue cepetin tuh Si sun catfish juga Nih iya Sun catfish gue rekomendisiin Tapi dia Kurang cukup memuaskan Sebagai gue Kenapa Kurang memuaskan Karena dia tuh Lama banget pertumbuhannya Nah disini nih Gue udah mau mulai masukin ikannya Teman gue giniin Biar gue netes Dan 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 Langsung War 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 Liatin kalo liat catfish Perutnya udah segede Boletnya ini Tapi masih mau makan dia Tuh kan beli langsung makan Duh sorry guys Diburung guys Maklum lah Kamera-kamera HP jadul guys Asli nih HP jadul nih Jadi maklumi saja Insya Allah kalo udah rezeki Gue ganti deh Tapi gue gak ada kepikiran buat ganti HP sih Selama ini masih berfungsi dengan baik Dan apa ya Dan cukup Buat gue gunakan sehari-hari gitu Sebagaimana mestinya Bukan untuk nge-game ya Ya pake air gitu Yang ada gitu kan Terus syukuri air dulu Siapa tau ini udah rezeki kan Alhamdulillah kalo ada Tuh 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 Si Baida dia tuh kan makan guys Kalo si Palmas dia masih kayak panik-panik gitu guys Dia perlu penyesuaian dulu deh Terus si gurame Kok gurame padang sih Temen-temen gue punya gurame padang Njemput gue gurame padang terus Cocok Gurame lah pokoknya ya Gurame hitam Nah ya gue njemput gue gurame hitam Dia masih sibuk makanin pellet guys Karena dia kesusahan mulutnya masih kecil deh guys Tuh liat tuh tuh Si Palmas Ngapain dia Nah masih panik dia Belum mau nyamber makanannya Kalo Colombian catfish tuh Eh Colombian Sun catfish Dia kalo udah dapet makanan Dia pasti langsung ngumpet Di filter Di mesin filter lagi Dia gak bakalan kayak Show off terus kayak si Colombian catfish Asli gue rekomendasiin banget Rekomendasiin Buat lu pada pelihara Colombian catfish Dan kalo lu sabar Orangnya ya Lu pelihara aja Sun catfish Gue juga lagi miaraku Buat gue gedein Oke guys Mungkin segitu aja Video gue kali ini Video gue kasih makan Ikan predator gue Di akurium pembesaran Jadi Makasih yang udah menonton Jaga kesehatan selalu Dan jangan lupa bersyukur ya guys ya Udah Wassalamualaikum Makasih Sub indo by broth3rmax